Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masak bareng Kang Mol Kali ini Kang Mol akan membagikan resep jajanan Dengan modal yang sangat minim Tetapi bikin dompet kalian tebal Karena hanya dengan modal 1 gelas jagung popcorn seperti ini Ini modalnya hanya 6.000 rupiah Tetapi nanti hasilnya jadi banyak banget Jadi 1 waskom besar Ini jadi full banget ya 1 panci itu Nah maka dari itu Bagi kalian semua yang penasaran dengan resepnya Tonton terus video ini sampai selesai Jangan di skip Perhatikan baik-baik bagaimana akan menjelaskan Supaya kalian tidak gagal saat nanti praktek di rumah Untuk bahan-bahannya Di sini yang pertama ada 1 gelas jagung popcorn Ini itu kurang lebih 300 gram Dan harganya itu 6.000 Di sini 1 kilonya itu 20.000 ya Jadi 1 oznya itu 2.000 Setelah itu ini ada 3 sendok makan margarin Kemudian 5 sendok makan minyak Dan untuk bumbunya di sini Kang Mol cuma pakai Roiko rasa ayam 2 saset Untuk langkah pertama ini Kita panaskan minyak dan margarin sampai mencair Nah di sini Kang Mol pakai panci presto Kalau kalian tidak ada Kalian boleh pakai teflon biasa Atau menggunakan wajan Katil juga bisa ya Disesuaikan saja dengan yang ada Nah setelah minyak dan margarinnya Panas seperti ini Selanjutnya masukkan jagung popcornnya Nah ini di sini kita aduk sampai tercampur rata ya Setelah itu tutup pancinya Menggunakan tutup kaca seperti ini Kalau tidak ada boleh pakai tutup apa saja Nah ini sesekali boleh diaduk ya Untuk apinya menggunakan api sedang cenderung ke agak besar Untuk masak popcorn itu Saya sarankan apinya jangan terlalu kecil ya Kalau pas seperti ini Jadi apa namanya popcornnya itu lebih mengembang Kalau apinya itu panas banget Nah ini popcornnya udah mulai mekar-mekar seperti ini Kemudian kecilkan api kompornya Sedang cenderung ke kecil saja Lalu ditutup dan biarkan sampai popcornnya mekar semuanya Terima kasih telah menonton! Sekarang cenderung kecil Jangan cenderung kecil Nah kalau udah pada mekar seperti ini Udah banyak banget ini yang mekarnya Api kompornya dikecilkan ke api yang paling kecil ya Supaya sisa jagung kompor di bawah itu gak pada gosok Ini terus aja dimasak sampai tidak ada bunyi protek-protek seperti itu lagi ya Hasilnya jadi banyak banget ya ini Cuma dari satu belas aja Tapi hasilnya melimpah jadi banyak banget Nah kalau udah tenang seperti ini Tandanya sudah matang semuanya Ini bisa kita matikan kompornya Nah ini dari satu gelas jagung popcorn Hasilnya jadi satu baskom besar seperti ini Ini modalnya kecil juga ya Tapi hasilnya jadi banyak banget Nah karena tadi kebanyakan Satu baskom jadi kangmul bagi dua Jadi dua baskom Lalu ini dikasih bumbu penyedapnya Supaya mudah ngaduknya ya Ini dibagi dua Untuk bumbunya kangmul kasih satu saset Untuk bumbunya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Boleh menggunakan bubuk balado Bubuk jagung bakar Atau apapun ini Disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Apalagi kalau untuk dijual Itu kalau pari yang rasanya banyak Itu lebih menarik lagi Dan untuk pengemasannya Disini kamu contohin Bisa menggunakan cup popcorn seperti ini Atau boleh juga menggunakan standing pot seperti ini Disesuaikan dengan modal yang kalian punya saja Untuk ukuran cup popcorn ini Kangmul pakai ukuran 12 x 6 cm Dan untuk plastiknya ukuran 13 x 30 cm Untuk pembelian cup popcorn dan plastik seperti ini Kangmul sudah tulis linknya di deskripsi ya Ada di Shopee Untuk pengemasannya ini tinggal dimasukkan seperti ini Dan untuk takarannya bisa dikira-kira saja Atau kalau mau lebih akurat Untuk dijual ini bisa ditimbang ya Nah seperti ini Kemudian ini ujungnya diikat menggunakan karet Ini sebagai contoh saja ya Dan kalau pakai standing pot seperti ini Juga lebih mudah Ini tinggal dimasukkan saja Dikira-kira boleh ditimbang juga Sesuai dengan selera Karena disini saya untuk konsumsi pribadi Jadi saya tidak timbang Kalau dijual lebih akurat lagi ditimbang ya Ini sisa popcornnya masih banyak Disini kamu cuma contohin sebagian saja Yang di packing seperti ini Untuk yang menggunakan cup popcorn yang seperti ini Ini tuh biasanya dijual di harga 5 sampai 10 ribu Tergantung kita menjualnya di mana Kalau di kolam renang itu ini biasanya harganya 10 ribu Tapi kalau di warung-warung itu mungkin bisa di harga 5 ribu ya Dan untuk yang menggunakan standing pot seperti ini Kalian bisa jual di harga 3 sampai 5 ribu Tergantung dengan tempat tinggal kalian jual berapa Benar-benar menguntungan banget kan Ini tuh modalnya cuma Ya nggak sampai 10 ribu Tapi hasilnya bisa jadi ratusan ribu rupiah Mungkin segitu dulu ya resep dari kangun kali ini Semoga resepnya beranfaat Buat yang mau request Boleh tulis di kolom komentar aja Terima kasih yang sedang menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton